assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman sekalian kali ini saya lagi di kandang mau ngasih comboran mau ngasih pakan tambahan untuk kambing-kambing saya dan pakan tambahan yang akan saya berikan ke kambing-kambing kali ini adalah ampas jagung apa ampas jagung itu? ampas jagung itu adalah seperti ini teman-teman ini adalah limbah pabrik dari tepung maizena jadi jagung-jagung itu dipres diambil patinya kemudian dijadikan tepung maizena dan menghasilkan limbah seperti ini nah ini limbahnya ini adalah berupa pembungkus biji daripada jagung itu pembungkus biji kemudian ada juga ininya teman-teman bungkil-bungkilnya kecil-kecil kayak gini bagian dari jagung itu ada bungkilnya ada kulitnya dan ada sedikit kadar jagungnya bagaimana kita tahu bahwa jagung ini adalah merupakan sumber karbohidrat teman-teman jagung ini adalah merupakan sumber karbohidrat jadi untuk ampas tahu ini kurang lebih nanti nutrisinya ya hampir sama dengan jagung cuma lebih rendah karena patinya sudah diambil teman-teman jadi kalau berdasarkan referensi yang saya baca itu untuk ini apa ampas jagung ini nilai nutrisinya proteinnya adalah kurang lebih antara 10 sampai 15 persen kemudian untuk 70 persennya ini adalah karbohidrat kemudian sisanya adalah lemak sama serat ya teman-teman jadi untuk nilai nutrisinya seperti itu dan bagaimana tingkat palabilitasnya untuk kambing jadi kambing ini kambing-kambing saya alhamdulillah ketika dikasih makan ini juga cukup suka teman-teman cukup menikmati daripada ampas jagung ini oke bagaimana reaksi daripada kambing ini ketika makan ampas jagung mari kita langsung saja saksikan nah ini teman-teman kondisi kambing kambing yang dikasih pakan ampas jagung bagaimana lahapnya ampas jagung ini dimakan oleh kambing kambingnya sangat suka teman-teman karena memang jagung ini jangankan kambing manusia saja suka apalagi ini mengandung protein, karbohidrat, dan serat yang cukup karbohidratnya dapat proteinnya dapat seratnya juga ada teman-teman bagaimana kambing-kambing kita makan dengan lahap ampas jagung tersebut dan jangan lupa ini sifatnya untuk ampas jagung ini adalah pakan tambahan teman-teman jadi kita selain ampas jagung ini kita harus sediakan hijauan yang lain supaya gisi dan nutrisi daripada kambing itu tercukupi ini untuk selingan saja ampas jagung ini biar kambingnya sihat-sihat teman-teman ada pakan tambahannya apalagi untuk kambing-kambing yang menyusui kambing-kambing yang diperah ini kambing-kambing yang diperah ini wajib kita kasih pakan tambahan supaya hasil susunya banyak nah ini teman-teman kambingnya makan ampas jagung dengan lahap baru saja saya kasihkan sudah hampir habis ini sudah hampir habis teman-teman saya lompakannya kita lihat sebelah sini nah itu sudah hampir habis nanti dijilati sendiri sama kambingnya kemudian yang perlu diingat lagi minuman harus segera selalu tersedia teman-teman jadi kapan saja kambing kita ini merasa haus dia bisa minum apalagi kalau pakan jenis pakan kita pakan-pakan kering kalau di kandang saya ini pakannya kebanyakan pakan kering seperti ini titan kedele kayak gini pakan-pakan kering seperti harus selalu sedia untuk minum kambingnya biar kapanpun dia merasa haus dia bisa minum karena kalau kita tidak pakai pakan kering dengan kambing sebanyak ini kalau ngarit ya tidak cukup teman-teman tenaganya jadi kita pakai pakan kering nah ini kemana kita lihat ini palung-palungnya sudah hampir bersih teman-teman jadi ini biarkan saja ini nanti dijilati sendiri sama kambingnya nah ini juga hampir habis oke teman-teman bagi yang minat ampas jagung kita bisa kirim ya nanti untuk packingnya seperti ini teman-teman kita sudah packing ampas jagung ini menggunakan karung ya kita packing di karung kemudian kita lapisi dengan inner sehingga kedap udara ya ini kita lapisi pakai plastik inner seperti ini sehingga kedap udara dan insya Allah bisa tahan sampai 3-4 bulan ya kalau kondisinya kedap udara seperti ini ya oke teman-teman demikian sharing saya tentang ampas jagung pada kali ini semoga ada manfaatnya semoga jadi inspirasi teman-teman untuk menjadikan ternak kambingnya gemuk-gemuk sehat-sehat dan pastinya harus untung teman-teman kalau berternak kambing oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati